Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memberikan informasi tentang keyboard laptop ya di sini laptopnya merk Asus untuk serinya X453 M jadi nah buat teman-teman yang mau membeli keyboard ya atau mau mengganti keyboardnya sendiri kan otomatis harus beli dulu ya dan rata-rata keyboard itu belinya di online kan nah tapi terkadang kita mengalami yang namanya salah beli ya Nah jadi biar nggak salah beli seharusnya kita bongkar dulu laptopnya baru beli keyboardnya atau menyamakan bentuknya ya kadang bentuk depannya seperti ini sama tapi bentuk soket dalamnya beda fleksibelnya beda ya jadi harus di cek secara fisik dengan cara membongkar laptopnya jadi di video ini saya akan bongkarkan laptop Asus X453 M ya jadi kalau serinya sama X453 M Insyaallah keyboardnya pun sama ya jadi teman-teman mungkin enggak mau bongkarnya dulu bisa melihat video ini ya untuk referensi pembelian keyboardnya ya jadi lihat fisik dari keyboardnya nanti samakan dengan yang teman-teman mau beli seperti itu Oke bagaimana nanti kelanjutannya silahkan simak terus videonya selamat menikmati oke teman-teman disini sudah saya bongkar laptopnya kita bisa melihat disini penampakan dari keyboardnya ya jadi nanti akan saya bandingkan juga dengan seri yang lain teman-teman nih untuk soketnya seperti ini dia agak miring kesini kemudian ini mikanya ada di sebelah sini ya jadi ada juga yang mikanya di sebelah sini kebalikannya ya saya akan ambilkan keyboard yang lainnya yang sama tapi berbeda dalamnya nih yang pertama ini jadi soketnya hampir sama saya buka dulu ya soketnya hampir sama tapi dia panjang seperti yang saya bilang tadi disini kan Mika birunya di atas kalau ini Mika birunya di bawah nih disini jadi ini enggak cocok atau berbeda untuk bentuknya sama teman-teman nih bentuk depannya sama persis teman-teman samakan disini ya nih tombol teletnya juga sama ini sama-sama asus juga cuma ini asus seri x450 kalau ini kan x453 ya kan itu hampir sama tapi soketnya berbeda satu lagi nih ada lagi ini juga sama persis depannya tapi belakangnya berbeda berbeda di bentuk ini fleksibelnya nih kalau kita luruskan seperti ini ya ini agak ke kiri teman-teman agak kiri kalau ini kan jadi kanan nih jadi kalau di masukkan ke motherboardnya kita tempelkan ke ke motherboardnya ini miring jadinya enggak bisa kalau untuk soketnya sama fleksibelnya apa biru-birunya Mika birunya sama-sama di atas ini juga di atas sama ya cuma dia gak ke kiri teman-teman kalau ini ini untuk seri asus disini keterangannya D451 jadi kayak x451 kalau ini kan x452 ya jadi hampir sama tetapi soketnya berbeda teman-teman Nah jadi seperti itu ya informasi tentang keyboard laptop asus ya karena sering banget mungkin teman-teman salah beli ya karena bentuknya depannya sama ini sininya ya seperti itu oke mungkin videonya sekian dulu terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh